Tingginya hampir... Perkembangan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan seakan menemui jalan buntu. Polisi masih menunggu hasil penelitian rekaman CCTV di olah pihak Australia untuk menguang identitas pelaku. Timnet berusaha kembali ke titik awal di mana insiden penyerangan terjadi. Beberapa fakta pun terungkap. Salah satunya, bekas percikan yang diduga air keras yang masih tersisa di lokasi tempat terduga pelaku terlihat beberapa menit sebelum kejadian. Menurut keterangan beberapa saksi mata, terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sering terlihat duduk ataupun menunggu targetnya di sini sehari ataupun sesaat sebelum kejadian terjadi. Dan ternyata terdapat beberapa bercak air keras yang tertinggal di daerah sini. Berbeda dengan rekaman CCTV saat kejadian, rekaman CCTV pria yang datang ke rumah Novel Baswedan enam hari sebelum kejadian ini memiliki kualitas yang cukup baik. Sehingga bisa terlihat jelas, sebelum masuk rumah pria bertopi itu mondar-mandir di lokasi gunakan motor. Namun saat masuk rumah, asisten rumah tangga Novel Baswedan memergoki kehadiran pria itu. Orang yang seri-seri mencoregakan yaitu orangnya yang nanyain baju gamis, terus orangnya tinggi, gede tinggi badannya, terus mukanya agak bulat, orangnya agak hitaman. Ya orangnya datang, tiba-tiba udah berdiri di depan teras, di depan pintu di teras. Terus aku yang nyamperin, aku nanyain, ada apa pak? Ada baju gamis cowok nggak? bilang gitu dia. Terus aku jawab, nggak ada, nggak ada baju gamis cowok, adanya baju gamis cewek gitu. Habis itu orangnya langsung pergi. Yang menarik, keterangan saksi mata justru lebih mendekati sketsa yang dirilis media tempo dibanding sketsa yang dirilis pihak kepolisian. Yakni, wajah dan mata yang agak bulat. Ciri-ciri pria ini juga mirip dengan AL. Pria yang sempat diperiksa polisi 9 Mei silam. Namun saat itu polisi bebaskan AL karena tidak cukup bukti. Sejak peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan 11 April lalu, polisi telah amankan tiga orang yang dicurigai sebagai pelaku. Namun ketiganya kembali dilepaskan karena miliki alibi dan tidak cukup bukti. Polisi juga masih berusaha mencari pelaku dengan merilis sketsa salah seorang terduga pelaku serta membawa rekaman CCTV kejadian ke Australia untuk dianalisa lebih mendalam. Catherine Agustina, Anansurya melaporkan untuk NET.